Pemirsa biasanya pada bulan Ramadan di Kabupaten Cianjero produksi kolang kaling meningkat hingga 100% meski harga jual naik. Namun kali ini di tengah pandemi COVID-19, warga perajin kolang kaling mengalami penurunan rasis produksi hingga 50%. Dampak dari pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh beberapa pelaku usaha tingkat atas. Akibat pandemi COVID-19 tersebut, beberapa perajin kolang kaling di dua kampung Haurseah dan Cibalu kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjero juga mengalami penurunan omset produksi hingga 50%. Setiap bulan Ramadan biasanya perajin kolang kaling mengalami permintaan produksi cukup tinggi dari pengepul, yang biasanya satu perajin bisa memproduksi dua sampai tiga kuintal perharinya, namun di tengah pandemi COVID-19 tersebut, para perajin kolang kaling hanya memproduksi satu kuintal saja perharinya. Meski harga jual mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak berpengaruh terhadap keuntungan yang mereka dapat, sehingga pendapatan para perajin menurun hingga 50%. Biasanya satu perajin satu kali produksi mendapatkan keuntungan sebesar 300 ribu per kuintalnya, namun di Ramadan tahun ini hanya mendapat keuntungan 150 ribu dari per kuintalnya. Seperti halnya menurut para perajin kolang kaling, Sartini dan Rosyad misalnya. Menurut mereka, kenaikan harga jual kolang kaling kali ini tidak membuat para perajin senang, karena meski naik, namun permintaan kolang kaling di bulan Ramadan tahun ini hanya sedikit dan terpaksa para perajin mengurangi produksinya. Menurun, karena ada virus corona, jadi takutnya takut tidak laku. Tapi masyarakat di sini memang banyak yang provinsi, kalau sekarang berkurang? Berkurang. Harapan Bapak bagaimana Pak? Harapan saya segera diatasi. Segera selesai ya? Segera selesai, karena hampir total lumpuh lah, segera perekonomian juga. Apalagi pada petani kan masih ragu-ragu untuk memproduksi secara banyak. Karena pengutuk mengalirkan barang-barangnya susah. Dengan kondisi ekonomi saat ini, para perajin hanya bisa pasrah dan para perajin kolang kaling berharap pandemi virus corona segera berakhir agar perekonomian warga normal kembali.